Me 120-an patandang calon pagawe di Jepang ilubiung dina pelatihan bahasa sarta budaya Jepang. Eta pelatihan te dikokolakin sangkan saban calon pagawe anubakal miangka Jepang mampu ngagunakin bahasa sarta budaya di eta negara tempatna di gawe. Pangkitu eta pelatihan te minaka bekal kompetensi ker eta pagawe dinamang sa jaga. 120-an patandang anubang rupa calon pagawe di Jepang ilubiung dina pelatihan bahasa sarta budaya Jepang. Eta pelatihan te dinanas nasna dilakonan sangkan saban pagawe anubiangka Jepang gus bisa ngagunakin bahasa sarta budaya di negara tempatna di gawe jaga. Eta kegiatan anud dikokolakin kudis na kertrans Kabupaten Sumedang te rukun gawe jeng lembaga pendidikan keterampilan sa Kabupaten Sumedang. Dirojongku pamerentahan Kabupaten Sumedang. PJ Bupati Sumedang Yudia Ramli Nandesken eta kagiatan teh kawilang penting sarta strategis. Kukituna ngkena hasil pelatihan tenaga gawe na lewe kompeten profesional turta kualitas nahade. Pangnekitu lianti kaparigel eta pagawe ge kuduboga ka mampu make basa sarta maham budaya Jepang. Pangnekitu bisa make basa sarta adaptasi jeng budayana sangkan mual tepika eleh saing jeng nagara sejen. Membuka pelatihan yang pelatihan ini diselenggarakan oleh disnak kertrans bekerjasama dengan 4 LPK. Ini kegiatan ini kegiatan yang penting dan strategis. Pentingnya karena untuk mempunyai tenaga kerja yang kompeten, yang profesional dan berdaya saing tinggi itu perlu dilakukan salah satunya pelatihan. Dan saat ini dilakukan pelatihan yang spesifik yaitu pelatihan bahasa dan budaya Jepang. Jadi ini sangat diperlukan ketika tenaga kerja kita harus memahami budaya dan bahasa. Saat jerunik itu kabin pelatihan vokasi dan produktivitas disnak kertrans Kabupaten Sumedang Irma Dewi Ngecesgin, pelatihan bahasa turbudaya wajib diiluanku pagawe anulolo seleksi, lianti tes fisik, tes mental, turta tes psikologis. Pangnekitu pelatihan bahasa turbudaya minangka bekal kompetensi kereta pagawe dinamang sajaga. Kepada 120 angkatan kerja yang tentunya telah diseleksi secara transparan, secara selektif. Karena mereka diseleksi beberapa tahap, diantaranya adalah tes fisik, lalu juga tes matematika dasar, bahasa Jepang, dan di tes psikologis. Nah ini yang penting adalah tes psikologis. Jadi ketika berangkat ke Jepang, mentalnya harus bagus, maka diseleksi secara psikologisnya. Seperti itu. Kami bekerjasama dengan beberapa LPK, ada LPK MGP, LPK Matahari Perdana, LPK QMEI, LPK RINRI, dan LPK Fuji Sukses Mandiri Pusantara. LPK-LPK tersebut, Alhamdulillah, kami pilih berdasarkan kerjasama yang baik, dalam artian mereka mau menerima anak-anak dilatih dengan biaya yang notabene murah dari pemerintah. Harapannya adalah bagaimana mereka mempunyai kompetensi, sehingga ketika di Jepang mereka mempunyai daya saing dan siap bekerja.